sementara itu seorang wanita korban pemukulan di cafe tinol mengaku tidak kenal dengan pelaku akibat pemukulan itu korban mengalami memar di bagian mata dan penglihatan sedikit buram Feni, seorang wanita berambut pendek yang menjadi korban pemukulan juru parkir di cafe tinol jelutung mengaku saat itu dirinya datang ke cafe tersebut ingin menyelesaikan masalahnya namun tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal menghampiri dan langsung memukul bagian matanya sebelah kanan hingga lepam setelah pemukulan itu terjadi, Feni langsung mendatangi polsik jelutung untuk membuat laporan dan tidak melakukan perlawanan ini mau menyelesaikan masalah kan bang, habisnya menyelesaikan masalah itu orang dari samping langsung pukuli kami baik kami tanpa orang kenal kami, kami tidak kenal dia dan dia juga tidak kenal lagi sekali seperti itulah, tiba-tiba jadi pemukul itu dipisahkan tuh, habis dipisahkan, dianya ada mengkangkauannya lah habis dengan mengkangkauannya tuh, ya kami langsung lapor ke sini, kita dipukul apanya? apanya pak? dipukul bagian apa ya? bagian mata berapa kali? satu kali pukulan satu kali Feni menambahkan akibat pukulan di bagian mata tersebut, penglihatannya agak sedikit buram dan perih Rudian Syah, Jambi TV